Intro Hai guys, balik lagi nih di video MicuTV Karena masih nuansa idul fitri Kami MicuTV mengucapkan minal aizin, ulfa izin Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semuanya Kali ini kami akan berbagi cerita menginap di hotel 101 Bogor Ini dia tampilan depan hotel 101 ini Karena kami menginap di bulan Ramadan Jadi banyak banget ornamen atau nuansa khas Ramadan Islamnya gitu ya Suasananya sangat sejuk dan rindang ya Apalagi baru masuk area hotelnya ini Kita sudah disambut dengan ikan-ikan kue yang cantik-cantik banget Di kolam sepanjang jalan menuju lobby loh Yuk kita masuk ke lobby hotelnya Ini dia area lobby utama hotelnya Desainnya berkonsepkan elegan tapi berasa homie gitu ya Berasa nyaman meskipun gak terlalu besar ini lobbynya Setelah sebelumnya kami sudah registrasi Yuk kita naik ke kamar Kali ini nomor kamar kami 3017 ya Yang berada di lantai 3 tentunya Tadi kami sudah request kamar yang ada balkonnya juga Nanti kita lihat bersama ya Di lorong hotelnya sangat bagus sih Meskipun gak banyak ornamen Namun karena desain lantainnya seperti A nyaman Jadi terkesan unik dan mewah loh Ini dia kamar 3017 Yuk kita masuk ke dalam kamarnya Taraaa ini dia kamarnya Tipe kamar ini deluxe dengan view kota dan pool plus balkon ya Untuk harga permalamnya sekitar 800 ribuan aja loh Untuk luas kamarnya sendiri sekitar 29 meter persegi Dengan bed ukuran queen Untuk kasilitas TV yang disediakan Ukuran 32 inch dengan TV cable channel Selain itu terdapat meja kerja Dengan model yang unik yaitu berbentuk L Seperti ini ya Sehingga gak terlalu monoton banget Untuk set minumannya Standar hotel lah ya Tapi di hotel ini karena di Bogor Jadi ada kopi cap oplet khas Bogor Di bawah meja ada juga kulkas pendingin Dan tempat sampah Serta gak lupa terdapat juga melamu meja loh ya Selanjutnya Di sudut kamar terdapat tempat barang model lipat kayak gini ya Untuk disisi kanan kiri sandaran kasur Terdapat stop kontak Meja kecil Dan lampu tidur Untuk area backdrop atau pakaian Dibuat konsep open seperti ini ya Digantungkan baju ini Disediakan satu clothes dryer loh Kamar ini juga disediakan dua cermin ukuran besar Satu di samping ramp pakaian Dan satu lagi di depan kamar mandi ini ya Yang ternyata sekaligus menjadi connecting door Ini dia Kondisi kamar mandinya Ukurannya cukup kompak ya Meskipun itu Fasilitas yang diberikan lengkap sih menurut aku Mulai dari shower atas maupun shower tangan Ada dinding pemisah dengan toilet Dan Sabun serta sapo cair Untuk wash tafflenya Terdapat sabun batang, dental kit, cotton bud, hingga high dryer Uniknya Untuk wash tafflenya sendiri Konsepnya portable dengan bahan teraso seperti ini ya Untuk kondisi balkon kamar kami View saat siang hari seperti ini ya Sayang banget sih ini Gak bisa terlihat view gunung dari kamar ini Tapi untungnya ada view pool yang cukup bagus dari atas sini Lokasinya di tengah kota Bogor Tepatnya di jalan Surya Kencana ya Seperti yang kalian ketahui Di jalan Surya Kencana ini Banyak sekali kuliner viral Bogor Jadi tentunya hotel ini sangat strategis Lokasinya cukup 10 menit dari stasiun Bogor Oh iya Untuk view balkon saat malam hari seperti ini ya Lampu kotanya gak terlalu banyak terlihat sih Tapi lagi-lagi view lighting pool di malam hari ini cukup bagus Daripada penasaran Yuk kita cobain berenang di poolnya Ini dia Swimming poolnya ada dua kolamnya di sini Satu kolam khusus untuk anak-anak dengan kedalaman lebih dari 50 cm Dan ada juga kolam untuk dewasa Sehingga aman ya untuk anak-anak berenang di kolam kecil Di area kolam renang Juga ada banyak kasur atau kursi kolam Beanbag Dan satu set meja dengan kanopi Jika ingin membelas selesai berenang Terdapat juga area kamar mandi di ujung kolam Selain itu Di samping pool terdapat juga cafe Jika ingin nongkrong-nongkrong sejenak Ada pula permainan mini sugar loh di sini Selesai berenang Yuk kita isi perut di restoran hotelnya Sangat luas sih ini restorannya Belum lagi ada area makan di outdoor dengan view swimming pool loh Sangat sejuk ya Oh iya hotel One One Bogor ini Terkenal dengan banyaknya jenis makanannya loh Gak hanya kuantitas namun soal rasa Udah gak diragukan lagi deh kelesiatannya Ini dia Mulai dari aneka nasi putih Nasi goreng Lontong Capcai, beef, aneka sambal, dan kerupuk Bahkan di sesi tertentu Ada sate-satean hingga beef stick loh Di bagian roti ada roti tawar, donat hingga bolu serta aneka bubur Ada juga aneka rasa susu segar, sereal, manisan, kurma, dan aneka buah-buahan segar hingga yoghurt loh Tidak hanya itu Kalian juga bisa memberi makan ikan koi nya Dengan cara membeli pakan ikan di resepsionis hotel Cuma 10.000 rupiah Tapi bisa membuat anak jadi happy loh Fasilitas lain yang ada di hotel 101 Bogor ini Yaitu area gym yang posisinya berada di lantai dasar Tempat gym ini buka hingga jam 9 malam ya Sayangnya untuk alat gymnya itu sendiri gak terlalu variatif ya guys Cuma ada treadmill, sepeda statis, dan barbel Tapi cukup lah ya untuk buat cari keringat Posisi gym tadi itu tempat berada di samping parkiran mobil yang cukup besar ya Ini dia kondisi jalan surya kencana saat malam hari Masih cukup ramai ya teman-teman Banyak juga kuliner-kuliner enak loh disini Gak nyesel deh pokoknya kalau kalian nginep di hotel 101 Bogor ini Itu dulu ya video dari kami Jangan lupa support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye